Saya juga punya fam seperti teman-teman saya, Al-Ghadri, Al-Kathiri. Nanti kalau lu nikah lagi, gue mundur ya, mengganti keluarga negaraan saya. Lu kalau misalnya mau nikah lagi, dari sekarang ngomongnya, saya punya juga fam atau marga, emang gak takut dimadu. Jadi marga saya itu, Komarun. Saya Alhamdulillah sama seperti Baba Rubi, Baba Rubi kan Al-Harbi, saya itu Al, terus lahir di Saudi ya. Keras gitu, keras-keras tapi gurih. Alhamdulillah, saya itu jamaah, dibantuin sama dukun beranak. Hai semua, Assalamualaikum. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allahumma salli ala, Muhammad, wa ala alih, wa sahabih. Masih di channel yang paling terkeceh, terkaya, terpopuler di dunia dan akhara. Nah teman-teman, di video kali ini adalah video Q&A part ketiga, di mana saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Gak tahu ya, saya akan menjawab berapa pertanyaan. Mungkin 10 atau lebih. Nah pokoknya durasinya saya buat gak terlalu panjang dan gak terlalu pendek ya. Minimal 10 menit lah ya. Oke, kalau gitu simak terus videonya. Sampai habis. Dan pertanyaan yang pertama dari TV Muslim Indonesia, pertanyaannya, Uhti apa kabar? Nanti udah berapa lama di Saudi? Lahir di Saudi apa kerja? Alhamdulillah, saya sehat. Dan juga udah berapa lama di Saudi? Saya itu pertama kali ke Saudi tahun 2013. Itu waktu saya ketemu calon mertua gitu ya. Ketemu sama umi mertua gitu. Terus yang kedua ini di tahun 2019, tepatnya di berapa ya? Tanggal 22 Maret 2019, saat Ruby umurnya 2 tahun kurang 2 hari. Jadi hitung aja tuh, udah berapa tahun saya di Saudi. Terus lahir di Saudi ya? Saya lahir bukan di Saudi, tapi saya lahir di kampung saya, Pangkalanjati, Jakarta Timur. Udah gitu nih, info gak pentingnya, saya dulu bukan lahir sama dokter. Saya lahir sama dukun, namanya Nyak Meria, Nyak Tua Meria. Dulu udah ada rumah sakit belum sih? Apa dokter gitu? Ya mungkin udah ada, cuman buat orang-orang yang kaya aja kali kan. Secara kan nyak babas saya orang miskin. Emang pada saat itu mayoritas lahir dibantuin sama dukun beranak kan? Jadi saya bukan lahir di Saudi, bukan, bukan, bukan. Terus juga kerja. Kagak, saya kagak kerja. Saya itu cuman jadi imu rumah tangga, ngurus rubi, ngurus babah rubi. Terus bantu-bantuin mertua, karena kan saya satu atap sama mertua gitu. Walaupun beda lantai. Oh iya terus doain juga nih, babah mertua saya lagi sakit. Doain babah mertua saya supaya sehat, ya teman-teman. Karena jatuh, terus gak bisa jalan, udah hampir 3 bulan. Jadi di kasur aja gitu, babah mertua gitu. Jadi saya di Instagram saya gak ada video-video sama babah mertua lagi gitu. Ya, insya Allah, Allah, Shfi. Amin. Terus juga kerjaan saya sekarang nge-vlog gitu. Secara YouTuber pemula kan. YouTuber pemula gitu. Jadi begitu TV Muslim Indonesia. Semoga puas dengan jawabannya. Terus pertanyaan yang kedua dari, ini nama lagu ya. Komarun, Komarun. Dari Komarun, Komarun. Pertanyaannya gimana rasanya daging ontak, Kak? Banyak nih yang nanyain. Mama Ruby udah pernah nyobain daging ontak belum gitu? Saudara, tetangga, pada nanyain lah gitu. Saya udah pernah nyobain daging ontak. Waktu itu, mama mertua saya atau umi mertua saya itu bikin sop. Sop daging ontak yang saya gak tahu. Saya makan dah tuh ya. Berdua babah rubi. Lah ini daging kambing kok rasanya beda gitu ya. Apa ini daging ontak ya? Ah, saya makan aja dah tuh. Abis kan tuh ya. Saya tanya dah tuh sama umi. Mi, yang tadi enak banget itu sop daging apaan? Saya pikirkan apa daging sapi gitu ya. Saya sampe abis berdua babah rubi makan gitu. Oh itu, katanya. Oh itu daging ontak. Ontak yang anak gitu. Ontak yang masih anak. Saya langsung. Ya maksudnya, saya gak biasa. Cuma denger doang. Saya juga masih aneh gitu. Daging ontak gitu. Kan saya pengennya di pikiran saya tuh tau gitu. Kalau itu daging ontak. Saya kagak tahu. Abis tapenya. Apalagi lapar ya. Tapi emang enak gitu. Olahan umi mertua tuh saat ngesop daging ontak enak. Jadi, rasanya. Apa ya? Keras gitu. Keras-keras tapi gurih. Yang demen mah demen. Kalau saya gak begitu demen. Kayak daging kebo. Daging kebo tau gak? Kalau orang bertahunya ngomong daging kebo ya. Keras gitu. Keras tapi enak gitu. Gurih. Cobain dah. Enak-enak. Enggak seperti apa yang saya bayangin sebelumnya. Ah daging ontak kayaknya bau ya. Gak rengus gitu ya. Enggak. Enak. Gitu. Jadi selamat mencoba. Untuk komarun. Dan pertanyaan selanjutnya dari. Ella Elvira. Kak yang bawain belanjaan. Kasihin baksis dong. Hehehe. Satu real. Orang udah seneng kak. Dari Ella Elvira. Nah jadi tuh. Kebetulan banget di video itu. Yang saya kebagalah ya. Yang saya ketokok itu. Saya kagak ngasih baksis-baksis itu upah ya. Sebenernya mas saya. Saban Sari ngasih upah. Ya kalau bisa kita ngasih paling dikit. 5 real dah ya. Gitu. Atau 10 real dah. 15 real gitu. Jangan satu real juga. Poela. Satu real disini. 3.700. Kagak ada apa-apanya ya. Jadi saya gak pernah ngasih orang satu real. Gak pernah. Gitu. Jadi masing-masing orang dah. Gak apa-apa sih satu real. Cuma kalau menurut saya. Bikit banget. Kagak ada harganya gitu. Di Saudi satu real. Paling dapet roti atu satu real ya. Gitu. Jadi gitu. Kebetulan saya kagak ngasih baksis. Padahal emat saya. Alhamdulillah saya ngasih. Gitu. Mungkin saya karena keribetan nge-vlog. Keribetan. Karena ribet sama nge-vlog gitu. Jadinya saya ya. Gak kepikiran dah tuh ngasih baksis. Ngasih upah gitu. Kelupaan. Terima kasih ya Ella udah ngingetin saya gitu. Ntar dah saya. Kalau itu. Ntar jadi Ria lagi saya nge-vlog. Ngasih-ngasih duit ke orang. Kagak sih ya. Tergantung orang sih ya. Kalau ngeliat orang sedekah-sedekah itu dikira Ria. Enggak lah. Itu kalau pendapat saya. Supaya kita tuh biar begitu. Contoh. Contoh hal yang baik gitu. Gitu Ella. Sekali lagi terima kasih ya. Buat komennya. Cakep nih komen. Dan pertanyaan selanjutnya dari. Hilda Yanti Hardito. Kenapa Mama Ruby tidak punya pembantu? Nah jadi sebenarnya kita punya pembantu. Cuman karena Corona tuh. Berapa bulan yang lalu. Kita pulang-pulangin dah tuh pembantu. Jadi sekarang saya. Terus juga mertua. Manggil pembantu yang online. Yang per 4 jam itu 200 real. Jatuhnya lebih mahal sih ya. Ya cuman mau gimana lagi. Kita belum dapat pembantu. Kalau ngambil pembantu yang umroh. Takut juga ya. Karena kan. Kita gak tau dia dari mana. Dari mana. Terus masuk rumah kita. Kerja. Megang-megang apa ya. Tau-tau dia Corona. Terinfeksi. Wah. Itu yang kita takutin gitu. Pengennya sih ya. Yang emang udah. Dari apa ya. Misalnya dari negara kita. Kita bawa dah tuh. Ya pengen insya Allah nanti. Kalau saya pulang ke Indonesia. Saya bawa dah tuh orang Indonesia. Gitu. Insya Allah. Tapi ya untuk saat ini juga. Ya masih bisa se-handle lah. Ruby udah gede. Bukan bayi lagi istilahnya. Baba Ruby juga bukan bayi lagi. Baba Ruby juga kadang bantuin juga. Gitu. Buang sampah. Baba Ruby biasa itu bantuin. Gitulah. Jadi kerjasama antara suami istri. Jangan dipikir orang Saudi gagal kerjasama teman-teman. Ada sih yang gak kerjasama. Ada. Emang plek-plek. Istrinya. Yang kerjain. Tapi saya Baba Ruby. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah dapet suami kayak Baba Ruby. Gitu. Jadi Hilda Yanti Hardito. Semoga puas dengan jawabannya ya. Terus pertanyaan selanjutnya dari. Amalia Aprilda. Pertanyaannya. Kak Ruby diajarin bahasa Indonesia enggak? Nah jadi Ruby itu diajarin bahasa Indonesia. Dan untuk sekarang Ruby rada-rada lupa nih bahasa Indonesia. Kayak berhitung aja satu, dua, tiga itu. Keder. Tapi ya karena dua tahun di Indonesia. Pasti nanti kalau balik lagi ke Indonesia. Ingat lagi. Bahasa Indonesia. Saya disini ya pakai bahasa Indonesia. Baba Ruby sepupunya pakai bahasa Arab. Saya pakai bahasa Indonesia. Supaya nanti pulang kampung. Dia diajak ngomong kegemlongo. Ini bahasa apaan gitu. Enggak kaget istilahnya gitu. Nah. Kalau saya ke Indonesia. Nanti. Saya pakai bahasa Arab. Baba Ruby pakai bahasa Arab. Sepupu-sepupunya. Atau auntie atau uncle-angkelnya. Ya pakai bahasa Indonesia. Jadi dikondisikan aja. Nah. Begitu juga Amalia nanti. Punya suami orang Turki nih. Turki. Insya Allah jadi ya. Nah. Nanti juga anaknya begitu. Jadi kamus berjalan gitu. Bahasa Indonesia juga. Bahasa Turki juga. Gitu. Jadi sukses terus buat Amalia. Channelnya juga ya. Sukses ya. Jangan lupa subscribe. Amalia April da. Terus pertanyaan selanjutnya. Dari Aziza Rahman. Kak ceritain soal visa kakak dong. Kakak udah pindah warga negara. Atau hanya visa keluarga. Terus balik lagi. Nah jadi untuk keluarga negaraan. Saya masih tetap menjadi warga negara Indonesia. Dan kayaknya saya gak bakal ini dah. Gak bakal ganti keluarga negaraan gitu. Warga negaraan Saudi. Ya walaupun ya negara Saudi. Masya Allah. Apa-apa gratis. Enak. Makmur gitu negaranya. Tapi. Karena apa ya. Jiwa nasionalisme saya tinggi. Ya salam. Ya walaupun saya belum bisa ngasih apa-apa untuk bangsa Indonesia. Tapi saya bangga. 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 Menjadi warga negara Indonesia gitu. Jadi. Saya. Gak akan. Pindah. Warga negara saya. Karena saya bangga menjadi warga Indonesia. Jadi saya gak sampai hati. Mengganti ke warga negaraan saya. Jadi cukup. Rupi aja yang jadi warga negara Saudi. Gitu. Jadi saya tetap. Warga negara Indonesia. Merdekah. Terus. Pakai visa apa kak. Saya itu visa apa ya. Visa AI lah. Visa keluarga. Gitu. Kan ada macem-macem visa kan. Saya lupa tuh macem-macem visa ya. Ada visa kerja. Visa. Apa lagi sih. Visa AI lah. Visa ziarah gitu ya. Gak tau deh. Saya nanti saya pelajarin lagi tuh. Tapi disini saya pakai visa AI lah. Visa family. Jadi visa Zawjah Muatan. Jadi istri orang Arab. Zawjah Muatan itu. Zawjah. Istri dari orang yang punya negara. Gitu. Iya. Jadi saya masih bolak-balik Indonesia. Indonesia Saudi. Indonesia Saudi. Gitu. Jadi ada biaya. Ada. Saya itu per tahun. Bayar. Berapa ya. 400 real. Atau 500 real gitu. Saya lupa. Gitu. Bayar juga teman-teman saya. Zawjah Muatan. Rubi pun. Begitu ya kalau gak salah. Gitu. Nanti deh. Saya infoin lagi ke video berikutnya kali ya. Gitu. Oke. Jadi begitu jawabannya Aziza Rahman. Semoga puas dengan jawabannya. Bagus namanya Aziza Rahman. Dan pertanyaan selanjutnya dari Lina Lestari. Bah maaf ya mau tanya. Emang gak takut dicandung? Atau emang gak takut dimadu? Setau aku orang Saudi rata-rata istrinya lebih dari satu. Wow. Takut gak ya dimadu? Sebenarnya sebelum nikah saya udah ngomong ini. Udah nanya ke Baba Rubi. Gitu. Saya nanya gini. Lu ntar nikah sama gue. Mau nikah lagi kagak? Gitu. Saya tanya begitu. Ntar kalau lu nikah lagi gue mundur ya. Lu kalau misalnya mau nikah lagi. Dari sekarang ngomongnya. Mumpung gue masih muda. Saya bilang gitu. Bicana-bicana gitu sama Baba Rubi. Terus Baba Rubi bilang. Insya Allah kagak. Insya Allah. Nah iya Insya Allah. Gitu. Ngomong apa? Kagak ntar gue nikah. Hah? Gitu. Bercanda gitu kan. Tapi yang saya lihat sih. Gak ada turunan begitu sih. Untuk di keluarganya suami ya. Di keluarganya Baba Rubi. Gak ada turunan yang tukang kawin gitu. Kagak. Dari babanya istrinya satu. Ngkongnya. Ngkong dari babanya istrinya satu. Ngkong dari nyanya. Istrinya satu. Karena kalau yang saya lihat ya. Tukang kawin. Kayaknya. Warisan ya? Ah udah. Walau alam ya. Gimana tuh? Tukang kawin warisan gak sih? Ya walaupun katanya. Orang Saudi dikenalnya. Wah hati-hati lu di poligami. Banyak banget tuh yang komen kayak begitu ya. Nanti kalau saya di poligami. Pastikan bikin konten saya. Baba Rubi nikah lagi. Aduh billah. Enggak lah. Gitu. Karena gimana ya. Emang itu kan sunnah ya. Sunnah Rasul. Tapi saya belum sampai ke level itu teman-teman. Jangan sampai dah. Gitu. Jadi saya takut dicandung. Takut dimadu. Jawabannya 50-50. Tapi saya enggak lah. Karena kehidupan manusia itu udah diatur sama Allah. Jadi saya serahin semuanya pada Allah. Dan saya berdoa ya Allah. Semoga suami saya selalu setia sama saya. Dan saya bisa memberikan yang terbaik untuk suami saya. Supaya saya bisa memperbaiki diri. Bisa nyenengin suami. Biar supaya tuh suami fokusnya sama saya aja gitu. Enggak mikirin nikah lagi. Insya Allah doain aja. Semoga kita langgeng. Sama wa. Kata anak muda ma ya. Sama wa sakinna mawada wa rahmah. Insya Allah. Sampai dunia akhirat. Percekcokan itu masalah yang lumrah. Masalah hal biasa. Semua rumah tangga pasti ada cekcoknya. Oke. Jadi itu jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya dari. Ini pertanyaannya sama ya. Tapi beda orang nih. Saya bacain. Dari Nuzula. Masya Allah jazakallah khir kak. Butuh banget materi-materi kayak gini. Manfaat banget. Kak hikaya tentang keluarga antum yang di Indonesia dong. Afwan mau tanya. Kakak ini ahwal. Apa jamaah? Afwan. Terus ada lagi Firda Sabrina. Famnya kakak apa? Fam itu kan kayak marga ya. Marganya kakak apa? Alhamdulillah saya itu jamaah. Jamaah majlis talim. Terus marganya apa? Famnya apa kak? Saya juga punya fam. Seperti teman-teman saya. Al-Ghadri. Al-Kathiri. Dan saya juga marga saya bisa berubah-berubah gitu. Bisa milih lah istilahnya Alhamdulillah gitu. Baru bikin Al-Harbi. Saya itu Al. Alhamdulillah Al-Batawi. Jadi saya bisa Al-Batawi. Bisa Alhamdulillah. Bisa Al-Iksan gitu. Saya jamaah. Iya jamaah. Jamaah majlis talim Al-Iksan. Karena saya dari keluarga majlis talim Al-Iksan. Babah saya, empok saya. Jadi saya jamaah. Iya jamaah. Jamaah majlis talim itu saya bilang. Jadi saya itu bukan orang Arab teman-teman. Saya keturunan. Keturunan Betawi. Nyak babah saya. Ngkong saya. Njid saya. Semuanya dari Betawi. Gitu. Tapi katanya dulu ya. Dulu banget. Udah. Dulu dulu banget gitu. Katanya masih ada turunan Arabnya. Ada. Cuman. Oh ya. Turunan yang berapa ribu. Ada katanya saya mah. Masih ada turunan Arab gitu. Kita dulunya cuman putus. Ah udah putus. Putus layangan kali. Putus. Aduh lucu dah. Kalau ada orang yang nanyain. Hah? Mama Ruby. Farmnya apa? Jamaah. Saya cuman jawab. Alhamdulillah saya jamaah. Saya bilang gitu. Buat bercanda. Wah apa nih? Al apa katanya gitu. Al pukat saya bilang. Saya bilang. Al batawi. Saya bilang gitu. Saya gituin aja udah. Biar supaya sama gitu. Ada alnya. Biar keren aja gitu. Maksudnya biar lucu gitu. Berarti jamaah aja. Jamaah majlis talim saya mah. Aduh. Jadi begitu. Saya bukan jamaah yang jamaah Arab gitu ya. Orang kadromi. Bukan. Saya ingat babah saya itu. Batawi. Asli. Pake sob. Asli. Gitu. Jadi. Siapa sih tadi nanya. Ya ilah. Saya kebet dulu ya. Tadi saya pengen nanya. Ilang tuh. Jadi begitu. Firda, Sabrina, dan Nuzula. Semoga puas dengan jawabannya ya. Oke teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Semoga ada manfaat dan pengetahuan baru yang kalian tahu. Dan saya gak berhenti-berhenti ngajakin kalian. Untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe channel ini. Supaya semakin berkembang-bang-bang. Bang-bang-bang. Dan supaya kita semangat membuat video-video selanjutnya. Dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur. Dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Masa lama. Sampai jumpa. selamat menikmati